Seluruh santri yang menempuh pendidikan di pondok pesantren ataupun pes al-Zaitun diminta tetap mendapatkan haknya. Hal tersebut tegas diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhajir Effendi, pada Jumat 30 Juni 2023. Terdapat sekiran 4.985 santri pada Cienjang Matrasah Ibtidaya hingga Matrasah Aliyah. Menko PMK meminta agar pendidikan al-Zaitun tetap berjalan. Muhajir juga meminta seluruh jajaran dan pihak terkait memastikan langkah penanganan tepat terhadap al-Zaitun. Namun demikian Muhajir tetap meminta pihak berwajib melakukan tindakan tegas yang terukur apabila terdapat temuan pidana atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi jika terbukti ponpes tersebut melakukan penyalahgunaan, peristaan, atau penodaan agama yang dianut di Indonesia. Dikatakan Muhajir pemerintah tetap menjamin keperlangsungan pesantren agar hak atas pendidikan para santri tetap didapatkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!